Yayasan Dwi Jendera melantik 9 pejabat di lingkungan Yayasan Dwi Jendera. Pada pelantikan itu pihak Yayasan menekankan komitmen untuk mengabdikan diri dalam menjalankan proses pendidikan yang berintegritas dan mampu berinovasi. Yayasan Dwi Jendera melantik 9 pejabat yang bertugas di lingkungan Yayasan Dwi Jendera. Pejabat yang dilantik diantaranya adalah Kepala dan Wakil Sekolah Dasar Dwi Jendera, Kepala SMP Dwi Jendera, dan Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum, sarana-prasarana, humas, dan kesiswaan. Pada kesempatan itu dilantik Ketua Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP Dwi Jendera, dan Kepala Tata Usaha Universitas Dwi Jendera. Pelantikan diawali dengan upacara Mejaya-Jaya yang dipuput ide peran Negeri Megelung dengan tujuan penyucian diri. Ketua Yayasan Dwi Jendera, MS Chandra Jaya menyatakan, pejabat yang telah dilantik merupakan generasi yang meneruskan kepemimpinan dan telah seleksi sesuai dengan kualifikasinya. Pelantian pejabat ini suatu hal yang biasa ya. Tur-op cuti, memang ada beberapa pejabat yang melanjutkan tugasnya sebagai pejabat. Di SMP misalnya ini untuk jabatan yang kedua kali, karena untuk jabatan Kepala Sekolah, Rektor itu hanya boleh dipangku 4 tahun. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentu dengan pejabat yang baru ini, punya gagasan-gagasan baru, punya gairah baru untuk bekerja. Ada inovasi, ada dorongan bahwa saya telah resmi dilantik sebagai pejabat, maka dia akan bekerja dengan baik. Diawali dengan Mejaya-Jaya, jadi Mejaya-Jaya ini adalah serangkaian acara keagamaan dan semua pejabat yang dilantik adalah beragama Hindu, maka diawali dengan proses Mejaya-Jaya. Sekretaris Yayasan Dwi Jendera sekaligus Ketua Panitia Penjaringan Pejabat di lingkungan Yayasan Dwi Jendera, Wayan Abdi Negara menyatakan, dalam pemilihan pihaknya menerapkan berbagai kriteria seperti kecakapan, prestasi, dan dedikasi. Wayan Abdi Negara juga menegaskan proses pemilihan pejabat dilaksanakan secara demokratis yang diikuti oleh seluruh guru, dosen, maupun staf di lingkungan Yayasan Dwi Jendera. Pemilihan dan pelantikan pejabat dilaksanakan penuh dengan kebersamaan demi kemajuan bersama. Dalam pemilihan itu, kita menerapkan tentu namanya misalnya kecakapan, kemudian tidak tercelah, kemudian prestasi, kemudian dedikasi. Itu yang kita terapkan untuk di Yayasan Dwi Jendera. Siapapun boleh, ini demokrasi sekali. Ini dipilih oleh guru-guru, dipilih oleh staf di sana untuk kebersamaan semua itu. Untuk kemajuan daripada unit itu sendiri. Sehingga kalau tidak ada kebersamaan tentu akan sulit untuk maju. Pelantikan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah oleh pejabat yang dilantik dengan dipimpin Ketua Yayasan Dwi Jendera. Desa Arya ini...